Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Iwancumi Wancum disini Di episode yang keempat ini masih di edisi Bang Bang Pass Band Kang Bang Bang akan membeberkan kenapa Richard Muter, sang drummer itu keluar dari Pass Band Dan kenapa juga tiba-tiba ia kembali join ke Pass Band Jadi jawabannya ada disini ya Terus pantengin channel saya Dan kita terus sebarkan kedamaian dan musik dimanapun Let's share peace and music everywhere Terima kasih telah menonton! Richard keluar itu karena kalau dia kan orangnya fokus Itu dulu pernah meninggalkan band Sahara yang sudah juara nasional gitu ya Hanya buat bermain skateboard Aku mau cabut lah Sampai dia juara skateboard tingkat nasional Setelah senang dia balik lagi ke Sahara Ada satu lagi Jadi kita tuh gak kaget Richard keluar Yang kita kaget ketika Richard masuk Membelah kaget Jadi kan kita tuh dulu minta Richard buat bantuin kita bikin album Richard lagi dalam posisi Ben Sahara tuh udah nasional ya saat itu ya Nah ada satu waktu Waktu kita lagi bikin lagu itu Ingat loh Di depan studio ini Kita lagi ngobrol Saya, Yuki, sama Trisno Ada Ahmad Sebastio basisnya Sahara datang Eh, Ahmad Apa kabar? Baik-baik Eh, gimana Sahara? Iya nih Besok mau kontrak sama musika Oh iya, iya Mungkin si Richard mau kasih tau ke Jakarta Oh iya Nomor lagi Setengah jam kemudian lah Keluar dah gini Nah, kita tanya Karena rencananya besok tuh kita mau latihan Richard jadi ke Jakarta Eh, gimana sih jadi ke Jakarta? Tadi kita mau latihan sih Cuma Mau kita pending aja Enggak, gak jadi Oh, kenapa? Si Richardnya keluar Keluar apa? Keluar dari Sahara? Ahmad sendiri yang bilang Emang kenapa? Gak tau masuk pas Ben Oh, itu yang berkira Wah, yang benar Jadi, Pak Richard Oh, gila lu Lu ninggalin Ben Yang sudah profesional Sementara lu disini masih Kita latihan aja patungan Masih patungan Enggak Soalnya gue tuh seneng banget Dengan lagu-lagu Yang kita bikin Akhirnya ketika Richard keluar juga Dia bilang bahwa Oh, gue pengen fokus Mendalamin visual Video ya Dia kan dimulai kan Waktu zaman pas juga Dia yang masuk pakai video cam tuh Richard gitu Gue ngomong begini Istri saya saat itu Gak ada yang mendukung Dari keluarga Mungkin dari teman-teman yang lain Karena kan Begitu akhirnya Pas bisa rekaman Bisa maksudnya Ya bisa Ada namanya ya lah ya Ini tuh sudah Jadi Apa Industri disini Jadi kalo Sekarang kita Dengar ada Istri distro As-sandain Itu kan mulanya dari sini Gitu Kemudian dari sini Dulu Richard tuh Awalnya jualan Kaos-kaos Band dari Singapura Dijual disini Dulu terkenal Band-band luar Akhirnya Sambil jual itu Jual juga reverse Pas band Gitu-gitu Akhirnya dari situ mulai kan Akhirnya produksi Kaos sendiri itu Ya apa ya Ya satu Satu pengaruh mungkin ya Pak Allah yang bisa Membuat industri itu Ya satu lagi Satu lagi yang Salah kaprah tuh Emang setelah kita Banyak musisi-musisi Bandung Yang bikin indi Dan mereka emang Membuat indinya Tanpa pajak gitu ya Dalam arti Bikin sendiri Kemudian Dijualnya Mulai ada distro-distro Kan mulai-mulai itu Akhirnya dititipin disitu Enggak Kalau enggak Lewat teman-teman Tapi kalau kita enggak Dulu mini album kita itu Bayar pajak Karena kita memakai Apa Perusahaan orang Gitu-gitu Kita pakai dulu Nova Record Itu Perusahaan rekaman Yang memproduksi Artis-artis Daerah Bandung Gitu-gitu Jadi Makanya Pernah di Satu Apa Satu Juri Festival Apa ya Bukan festival Tentang Kalau sekarang itu Ami Award gitu ya Yang ini Kenapa sih musik indi Tidak dimasukkan Dia bilang Oh musik indi itu Enggak masuk Di kategori kita Di penghargaan kita Karena mereka kan Tidak bayar pajak Itu yang Oh Lu baca enggak sih Masa sejarahnya Lu liat enggak Gitu-gitu Tapi kita enggak pernah Ya udahlah Dia mungkin enggak tahu Seperti itu Kita bayar itu Nah jadi Ketua Sama Apa Sama Richard keluar Itu berubahan drastis Satu Tidak ada Partner Untuk bermain Drum Drum ininya Drum sectionnya Gitu-gitu Karena kan Kalau Richard tuh Kalau kita bikin lagunya Oh Richard gini Oh kalau gue Bilih ini Itunya ilang Jadi akhirnya Itu Menjadi tanggung jawab Kita bertiga Jadi kalau saya lagu Bikin lagu Ya udah sudah Partner seperti ini nih Yang kebayang sama saya Yang lain gak bisa protes Gitu Bikin juga Ya udah Drumnya seperti ini Jadi album ketika itu Nah ketika Richard keluar Kita tuh masuk Setelah album apa ya? Setelah album Psycho Ideal Yang bocah itu Waktu Richard keluar tuh Kita masih punya manggung Saat itu Kalau Almarhum masih ada Mungkin Ari Rocks yang Terpilih Karena itu yang Jadi pernah waktu Jaman Richard Richard sakit Kita harus manggung Udah lah Sama hari aja Gitu-gitu Kemudian dia juga Seneng Dengan Pas Ben juga Yang satu Salah satu ya Musisi yang Men-support Perjalanan si pas Gitu-gitu Dia sampai datang ke studio Buat lihat Wah gue seneng banget Dengan musik lu Padahal Waduh Ini idola gue Kita datang ke studio ini Karena denger E-e Rocks ini Cuman Begitu dia datang Sampai ke tempat latihan dulu Ingat di Onefield Di Padmawati Dia datang Karena tau pas Latihan disitu Dan dia Langsung Meminta kita Bawain lagu Dogma Satu lagu Ternyata lagu favoritnya Gue datang kesini Gue pengen Bawain lagu Dogma dong Sampai begitu Alhamdulillah Dan itu berkesan banget Buat kita Nah jadi ketika Richard keluar Dulu sih pingginya Cuman Alhamdulillah kan gak ada kan Akhirnya minta bantuan Saya teringat Sama Sandi Kenapa yang kepikiran Sandi Saat itu Kebetulan kan Ya tau sudah terkenal lah Ada satu Jadi Kita sering nongkrong disitu Jadi begitu Oh Yoke mau latihan Oh iya Datang Yoke Wah ini rockstar Dengan rambut Pajang Mukanya aja Kincong Cuman ada di make up Dengan dandanan apa Sementara Bukan mesin seperti itu Itu langsung kita minggir Asli bubar Kita ke Kamarnya Richard Wah Ada rockstar ini Minder aja gitu Lihat apa Lihat itu Dan Kita pernah manggung Berapa kali juga Jadi band pembukanya Yokem Dan saya tau kan Maksudnya ngeliat Oh Pernah Sandi Wah aman nih Kalau saya sih Itu Ya sudah Kita pernah mencoba juga dulu sih Sama ada damernya Rudal Coba ada Dramernya EWF Band Bandung Dan waktu Sandi Akhirnya waktu Coba deh Sandi Terakhir itu Sandi kan Sandi ya sudah Kita latihan di Dago Sandi datang lah Pakai Mercy Tigernya Yang kita kagum apa Ternyata dibawa drum sendiri Satu set full Wah ini anak Bener nih Apa Patientnya Emang bener nih Gak main-main Wah gue mau diajak Mainnya sudah Gue bawa Ininya Bukan Sudahlah datang Bisa ada Gak ada studio disini Kamarnya lagi penuh kan disini Di Dago Tuduh disini Ngabawa crew kan Akhirnya kita bantuin Ada disitu Anak-anak lihat Oh ini oke nih Tapi itu pun Sudah butuh waktu Jadi hampir setahun lah Kita setelah Album ketika keluar Kemudian kita tour lagi Baru Sampir setahun Kita meminta Sandi Udah-udah Akhirnya gue itu Richard Keluar kan Sandi yang gantiin Dan Sandi cukup Kerepotan juga Karena menurut dia Aduh gue ngawalinya susah Kenapa Kan sama aja lah ini Enggak Karena beat lu tuh Satu lagu tuh Ada macem-macem Masa sih Jadi kalo Liat ekspresi dia Pertama kali Main dengan pas Ben Mikir Nah ada kayak sekarang Konyol-konyolnya Kagak ada tuh Dulu tuh masih Gini Udah selesai Wah serius Kalo sekarang kan Wah udah Konyolnya udah keluar lagi Gitu Dan bikin lagu itu juga Lagu kesepian kita itu Aquarius Major label kita Gak percaya Itu pasti yang bikin Jadi kalo dibilang bahwa Label mempengaruhi Enggak Aquarius tuh Jadi ketika dulu demo kita Ditolak Akhirnya kita bikin mini album Kita edarin Toko Aquarius Bandung Itu selama seminggu Jadi penjualan terbanyak Ngalahin Kaset-kaset Indonesia Dan kaset-kaset terluar Akhirnya Itu beritanya Sampai ke Jakarta Jadi dulu Major-major label Yang dulu nolak Akhirnya Calling ke kita nih Tapi sama aja Tetap Jadi ada beberapa Perusahaan rekaman yang Oke gini ya Kita pingin ini Tapi namanya Nanti jangan pas Ben ya Aduh Ada satu lagi Gak masalah dengan nama Tapi kan lirik kita Bahasa Inggris semua Tapi liriknya Ganti ya Indonesia Aduh Ini banyak banget Nah Ketemu dengan Aquarius juga Itu Tidak sengaja juga Jadi akhirnya Richard kan masih MD-nya JMR tuh tadi Generasi muda radio Nah kan Kalau dulu MD-MD suka datang Ke meja lebar Buat minta Sample Album Kalau enggak Single-single band Baru Nah ketika datang ke sana Richard dibanggil Richard lu orang Bandung kan Lu tau band ini enggak Kata Apa Almarhum Payin Lah itu band saya Pak Oh Masa sih Dilihat Oh iya nih Oh iya gue tuh Mencari ini Ya gue pingin tahu Bisa enggak kerjasama dengan ini Menurut saya Mereka Cukup fairnya Secara Apa Secara kerjaanjian Kerjasamanya Jadi Dan Akronius adalah Memberi kebebasan kita Buat berkarya Kemudian saya dengan air juga Di Apa Di major label yang lain Dan saya tahu juga Ternyata Konsep yang lain tuh Kita harus store lagu Mau band yang sudah Ngejual Satu Juta kopi pun Next album Tetap Mereka harus Store album Apa Lagu dulu Buat di Pilih sama Major label Kalau kita Enggak cara kita Kita tuh Hanya minta uang nih Biaya produksi sekian Uangnya itu kita Pakai Akronius tuh Enggak tahu kita bikin Dimana Seperti apa Mereka tuh Taunya udah mixing Jadi kita Kalau akronius Pak Kita mau produksi ini Sudah selesai Kita mau mixing Sudah kasih lagi Nah ketika Sudah selesai Sudah mixing Baru kita kasih Akronius Akronius baru dengerin Oh ini Ya sudah Mana urutannya Semua dikasih Kayak kita Enggak ada Nah jadi ketika Bikin Richard udah keluar itu Ada lagu Lagu kesepian Kita itu Pakai dengerin Semua ada Ini bener nih Ben pas Pas lagu itu kan Jadi Kalau dibilang bahwa Major label yang Pilih kita itu Enggak gitu Malah Major label sendiri Enggak percaya bahwa Kita bisa bikin lagu Seperti itu Tadi ketika Richard keluar Yang paling mengerti itu Kita Jadi Richard tuh Sangat-sangat Wah terima kasih banget Bahwa Bahwa teman-teman Bandnya sendiri Yang akan dia tinggalkan Yang ngerti bahwa Dia keluar Sementara yang lain kan Enggak Keluarganya Teman-teman dekat saat itu Enggak ada yang Men-support dia Karena sayang Richard lu Gila lu pas udah ini Industri disini juga Karena ada pas Karena gitu Nah kita yang ngerasa Makanya waktu Setelah Richard keluar Yang bikin video klipnya Dari Richard Jadi enggak ada Orang bilang Ada ribut-ribut Makanya saya suka Aneh kalau ada band Keluar Personal 31 tuh Enggak mau ketemu Dengan mantannya Wah Sampai segitunya Kita dengan Richard tuh Begitu gitu Sampai Apapun Waktu Kita bikin video klipnya Istri juga Kita minta bantuan Richard Buat bikinnya Pernah ada satu event Yang IONya minta Pingin ini Musik 90 nih Pingin undang Bass Band Cuma Dramarnya yang dulu Karena pingin Bawain album-album Era 90 Gitu-gitu Ya sudah Dan Sandi Sandi Kebetulan juga Sandi Musisi yang sangat ini juga Yang sangat Bijak Bagus nih Nanti yang liat nih Pengen liat Gue juga dulu Nge-fans Seperti itu Akhirnya Sama Richard kan Terus ada beberapa event Yang Richard pernah Jantiin Sandi juga Waktu Sandi Nggak bisa Jadi Sandi berhalangan Puncaknya ketika Kita diundang Java Rock Inland Kita disuruh bikin gimmick apa ya Yaudah lah Kita bikin aja Richard Apa Dua drummer aja Jadi bikin Era nya Richard Kemudian era nya Sandi Kemudian Digabungin nih Gitu-gitu Nah itu cukup berkesan Buat kita Sampai akhirnya ketika Mau bikin Pingin Bikin album 2009 Kalau nggak salah ya Setelah album Terakhir tuh Gimana kalau Richard balik lagi ya Ya itu Saya sangat bersyukur Punya dua drummer yang Bisa memahamin itu Jadi ketika Teman-teman Pingin Oh Richard balik lagi Kemudian saya ucarin Sandi Sandi bisa Memahamin Keren nih Kalau dua drummer Kita bisa Bikin Ini yang lain nih Dari yang lain Begitu juga Ke Richard Terus juga Ketika kita tawarkan Jack Balik lagi nih Ke Pass Band Wah Tapi Candi ada Wah keren nih Bisa dua drum Akhirnya sudah Konsep dua drum itu Padahal waktu awal Kita seberpikir Aduh Dua drummer itu Akan Apa ya Satu Baca ini Bersiap bertambah kan Produksi kan Karena ada kru Karena ada player lagi Terus Akhirnya Bagiannya jadi Berkurang juga ya Tapi Tapi Wah enggak lah Kita kan Bermusik Emang buat Seneng-seneng Ini sudah Dan Tidak-tidak Itu tidak Tidak berlaku Dengan Konsep dua drummer Malah sekarang Nggak ada yang berani Nawar Wah Ini yang baru nih Mau gimana Produsia Kebayang Sama mereka Pasti Gede Malah Akhirnya bisa Bisa menawarkan Dengan yang Lebih tinggi Pasti lah Tapi kan Dengan Teknologi sekarang Itu enggak Enggak Masalah kan Mixer sudah digital Ini Ya tidak Tidak repot lah Mungkin yang Sekarang repot adalah Bagasi Itu yang jadi Apa Yang jadi Ya namanya Ngabisin space banget Akhirnya Konsep dua drummer Tetap lanjut Tetap lanjut Sampai sekarang Gol ditanya Sampai kapan Ya tau ya Sampai nantilah Akhirnya punya Kesenangan tersendiri Ketika Bisa Bermain musik Dengan konsep dua drummer Dan Yang paling hebatnya Menurut saya Dua-duanya Dua-duanya Sangat tegur Dan malah Saling Saling support Saling Apa ya Saling menikmatin Itu yang Akhirnya menjawab juga Bahwa Oh Rizadu Aduh keluar Karena ada Apa nih Sama pas Nggak ada Nggak ada ribut-ribut Makanya Gak heran Kalau kita ngobrol-ngobrol Ada band ini Iya Sampai Nggak mau ketemu Sampai ngomongnya Ya Sampai jadi Omongan di belakang Sama yang lainnya Itu kan Gue bilang juga Apa Nggak ada apa-apa Di antara pas drummer Nggak ada apa-apa Justru yang Nggak ada apa-apa Pada saat Drumernya masuk Bingung Bingung Kaget-kaget Bagi-bagi honornya Susah Bagi-bagi honornya susah